Saya setuju, lebih baik kita tunda pemberian Bansos sampai pemilu. Tetapi penyalurannya sudah dipastikan kepada para penduduk, jatah Bansos tetap diberikan. Tetapi proses penerimaannya supaya tidak ada yang ngumpang ditunda, supaya tidak ditumpangi kepentingan pemilu. Tapi tetap diberikan, tetap diberikan. Jangan salah paham, ini hanya penundaan waktu supaya tidak ditumpangi. Nah kalau memang bisa dilaksanakan tanpa ditumpangi oleh pasangan calon, silahkan dilanjutkan. Yang penting jaminan tidak ada yang menumpangi dari pasangan calon Bansos. Karena Bansos ini uang rakyat ya, bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang, apalagi uang calon presiden. Bansos uang rakyat yang disahkan oleh DPR. Jadi kita mengkoreksi pernyataan Pak Zul, bahwa itu uang presiden, bukan. Itu uang hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. Jadi uang Bansos adalah uang APBN, bukan punya seseorang. Terima kasih. Terima kasih.